Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ketemu lagi dengan saya Rina Tadjub di channel saya Rina Tadjub sore ini kita akan apa namanya menyebar ya kacang hijau ini beli kacang hijau ya di lahan sawah yang baru saja dipanen ini di musim panen kedua tahun 2016 musim menanam kedua itu setelah ini itu waktunya waktu apa namanya kemarau jadi tidak ditanami dengan padi lagi karena kita udah dua kali panen pada saat musim penghujan dan panen sekarang ini dua kali ya yang ketiga kalinya adalah palawija karena program pemerintah itu dalam satu tahun kita menanam tiga kali yaitu padi padi dan palawija dua kali padi dan satu kali palawija lah inilah saatnya setelah kita panen padinya maka kita akan tebarkan kacang hijau pilihan palawija yang kami ambil adalah kacang hijau karena penanam kacang hijau itu sangat mudah perawatannya tidak terlalu ribet kita tinggal tabur saja kita sebarkan maka dia akan tumbuh sendiri kemudian paling nanti kita tambahkan pupuk dan apa namanya pengendalian hamas saja setelah itu kita akan bisa panen dalam 75-90 hari kita bisa panen dan panen palawija ini merupakan tambahan penghasilan bagi para penari petani yang hasilnya sangat lumayan karena biasanya kalau musim panen ini harga kacang hijau juga cenderung sangat tinggi kalau musim panennya banyak malah justru kacang hijau sangat tinggi karena mereka apa namanya para pengumpul kacang hijau itu sukanya kalau yang lagi banyak itu dia mau justru kalau sedikit nggak mau itu makanya harganya bisa tinggi kebetulan ini pada musim kemarau ini kemarin masih sempat hujan ya minggu-minggu minggu-minggu ini sempat hujan sehingga apa namanya tanah sawah ini masih terlihat becek padahal tahun-tahun sebelumnya nggak begitu biasanya kalau habis panen kedua ini maka tanahnya sudah keras tapi ini justru lebih baik karena nanti kacang hijau kita itu dari kecil masih sudah masih ada suplai air sehingga pertumbuhannya akan lebih baik coba kita akan langsung tebarkan saja ini kacang hijau hanya untuk oh ya untuk ukuran di sini namanya ubin ya satu ubin itu sama dengan 14 meter persegi nah ini sawah sekitar 30 bin kalau sekitar 100 ubin itu berarti sekitar 1100 ubin 100 x 14 berarti sekitar 1400 meter itu biasanya kita menggunakan kacang hijau itu tiga kilo dan bisa dipanen bisa sampai satu pintar nanti hasil panenya memang lebih boros kalau disebar dan lebih hirit kalau di tugal atau dipanjas cuma kadang tenaganya yang kepingin cepat sehingga lebih baik disebar saja karena hasilnya juga ya karena belum ada pengukuran yang pasti katanya sih sama saja hasilnya Oke kita sebar saja langsung selamat menikmati 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 ya kalau tanahnya udah mengering itu biasanya kita rendam dulu hingga berkecambah sehingga nanti ketika kita tebarkan maka langsung akan segera hidup dengan tumbuh dengan bagus tapi karena tanah kita ini sekarang masih pecek masih banyak air maka kita tadi menggerendamnya hanya paling-paling 2 jam 2 jam saja sudah mulai berubah bentuknya sudah membesar setelah kita tebal juga nanti akan 2-3 hari sudah tumbuh sendiri oke kita lihat saja sawah milik tetangga yang sudah apa namanya sudah mulai tumbuh oke kita lihat nanti ada itu disana ada tetangga kita juga sedang lebar oke nanti kita akan tanya-tanya oke kita lihat nah ini sebelah sini ini punya tetangga sudah ditebar beberapa hari yang lalu mungkin sudah satu minggu yang lalu oke ini dia sudah mungkin sudah satu minggu yang lalu sudah tumbuh bagus kacang hija nya tuh kita lihat subur oke ya rata-rata di desa kami itu di desa Tambarjo selesai panen musim tanam musim tanam kedua maka tanah resawahnya di 90% bahkan hampir berdekat 100% itu ditanami palawija berupa kacang hijau oke nanti kita akan tanya ke apa namanya ini ada tetangga saya yang sedang menyebar juga ini oke namanya Pak Jarir Bapak Jarir oke selamat sore Bapak Jarir oke wah ini sawahnya luasnya berapa berapa ubin 40 ubin 40 ubin itu kalau 1 ubin 14 berarti 14 kali 40 berarti 28 28 28 berarti 50 lirat marah itu 60 meter persegi ya 40 ubin itu butuh butuh kacang hijau berapa kilo Pak 1 kilo 1 kilo untuk 40 bin 1 kilo seperempat oh 1 kilo seperempat oke biasanya kalau 40 bin nanti kalau sudah panen berapa dapatnya berapa kira-kira berapa kilo 60 kilo waduh bagus ya lumayan daripada setelah panen daripada dibiarkan maka orang desa kami ini iya rata-rata digunakan untuk menanam kacang hijau ini tadi dijemur eh dijemur direndam apa tidak itu bibitnya direndam berapa jam pas harian rendamnya 3 jam 3 jam udah mulai tumbuh tumbuh tuh iya 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 tadi punya saya baru rendam sekitar 1-2 jam tapi belum tumbuh ya oke tumbuhnya di atasnya iya 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 sudah mekar sudah beda sudah besar oke terima kasih Bapak Jalir selamat sore semoga nanti panen kacangnya bagus amin 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 oke demikian apa namanya kita ini sementara sementara di sekeliling kita masih ada apa dia yang belum dipanen ini masih ada yang belum dipanen ini tenaganya yang kurang ini tenaganya untuk memanen ini kurang masing karena masih manual dan tahun ini juga kita ini khususnya di rw kami sudah mendapat bantuan mesin kombi mesin 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 panen padi tadi sudah mencoba ini karena tidak hanya memang masih banyak lumpurnya sehingga agak kesulitan tapi selesai juga tadi mencoba berapa hampir seribu meter itu ada 80 uvin kita sudah mencobanya tadi ada videonya juga nanti kita coba tayangkan diharapkan nanti kalau operator mesinnya sudah canggih pinter maka akan cepat sekali dipanen menggunakan mesin daripada menggunakan tangan kalau ada yang banyak yang kekhawatiran dengan adanya mesin panen akan mengurangi tenaga padahal tidak disini tetap tenaga kita pakai oke nanti kita teruskan nyebarnya tadi belum selesai oke nanti kita teruskan apa namanya menyebar ini kacang hijau terima kasih sudah nonton jangan lupa klik subscribe di channel kami sehingga para pemirsa sekalian bisa mendapatkan video-video kami selanjutnya tentang pertanian baik yang di Palawija padi dan lain sebagainya oke terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih